Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan apa kabar semua ketemu lagi ya di channel BF oke hari ini saya akan rilis hindukan mata merah ya kemarin tapi sayang sekali ada musibah nah ini, untuk yang pejantanya Biola Lutinum mata merah mati kawan-kawan nah ini sedikit flashback dari panen kemarin lusa kawan-kawan ya, jadi kemarin hindukannya masih sehat untuk pejantanya itu dia, Biola Lutinum mata merah yang saya silangkan dengan betina albino mata merah kemudian ini sudah produk kedua kali dan produk pertama keluar Biola Lutinum mata merah dua ekor kemudian untuk produk kedua kali ini juga keluar mata merah semuanya tapi sayang kemarin untuk hindukan pejantanya meninggal atau mati kawan-kawannya jadi semoga ini untuk anakannya yang dua ekor ini bisa survive sampai besar dan nantinya bisa jadi penerus dari pernya ya atau dari hindukannya ya ini untuk hindukan betinanya albino mata merah dan untuk kenalkannya kemungkinan ini juga jantan betina jadi mudah-mudahan nanti bisa sampai besar ya jadi untuk sementara ini indukannya akan saya pindahkan ke sangkar kotak ke sembari nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan bisa mendapatkan pasangan lagi ya sambil jalan pelan-pelan akan saya carikan pejantanya jadi kejadiannya memang kemarin kesalahan saya sendiri kan kawan jadi si pejantanya sepertinya kepanasan dan kurang air jadinya tau-tau meninggal di sangkar gantung ya seperti itulah beternak ke hewan hidup ya mati dan hidup yaitulah pasangannya dan kita juga harus terima konsekuensinya ya berapapun harganya burung yang kita pelihara kalaupun sudah mati mau dikata apalagi ya kita harus ikhlaskan nah jadi ini video kemarin ya saya ambil sebelum indukan ini mati jadi sebelumnya saya mandikan seperti ini kemudian saya jemur kawan-kawan saya jemur kemudian saya tinggal dan saya lupa untuk mengambil kandang gantungnya saya taruh di halaman dan kemungkinan kepanasan agarnya si pecantanya lemas dan mati tidak bisa saya selamatkan jadi dari kasus saya ini bisa saya ambil kesimpulan si pecantanya memang dia full meloloh tiga ekor ya yaitu indukan betinanya itu tidak mau keluar gelodok sama sekali ketika menetas jadi yang memberi pakan juga si pecantanya dia meloloh indukan betina dan juga yang lolon dua ekor anakannya jadi dari produk pertama juga seperti itu kemungkinan juga sudah kondisinya kurang begitu fit ya mudah-mudahan bisa dapat gantinya kawan-kawannya oke mungkin itu saja untuk video hari ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati